Pertama, perlu kita sampaikan biar didengar pemerintahan Kabupaten Labuan Batu dalam hal ini juga Bupati tentutan kita tadi sudah jelas tadi kita sampaikan disitu Pertama, bagaimana Bupati Kabupaten Labuan Batu itu mencopot Kepala Dinas Tengah Kerja Belum menuai kesepakatan buru PT Supra Matra Abadi geruduk kantor Bupati minta copot mediator di snaker Masih berlanjut Masa pekerja buru FS PMI yang tergabung dalam pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Pederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Supra Matra Abadi Kebun Aik Nabara kembali menggelar aksi mogok kerja di hari kedua di kantor Bupati Labuan Batu pada hari Kamis 5 Januari 2023 Aksi buru ini sendiri merupakan lanjutan permasalahan yang dialami buru PT SMA yang belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak antara Serikat Pekerja dan Pengusaha PT SMA Kebun Aik Nabara Berbeda dengan aksi mogok kerja di perusahaan aksi yang digelar di kantor Bupati ini turut melibatkan Wardin selaku ketua FS PMI Labuan Batu Dalam orasinya di depan kantor Bupati Wardin mengatakan bahwa buru mencurigai mediator bersebahat dengan pihak perusahaan karena tidak menangani permasalahan ini dengan serius dan terkesan lambat Tak hanya sampai di situ Wardin dalam kapasitasnya meminta kepada Bupati Labuan Batu agar mediator di snaker dicopot dari jabatannya Wardin menilai penanganan permasalahan di PT SMA oleh mediator sangat merugikan kaum buru Berikut adalah wawancara tipinya buru bersama ketua FS PMI Labuan Batu terkait permasalahan yang dihadapi buru PT SMA di depan kantor Bupati Labuan Batu Selamat siang Bang Dengan siapa Bang? Ya selamat siang Saya Wardin Ketua SPPK FS PMI Kapasitas Labuan Batu Ya ini dalam rangka aksi apa ini Bang? Ini pertama kita membawakan aspirasi dari unit kebun PUK SPPK FS PMI PT SMA Kebun Nainabara itu ASEAN Agri Group Itu yang pertama Kedua memang ada persoalan kita yang mengganjal bahwa kita ingin jumpa dengan Bupati menyampaikan ada hal-hal yang sangat penting terkait Dinas Tenaga Kerja Itu yang jadi tuntutan kawan-kawan dalam aksi di kantor Bupati hari ini apa itu Bang? Yang pertama itu dari tuntutan dari unit kebun kebetulan tadi kita diterima audiensi dengan dengan asisten satu ada di situ kepala dinas ada kabit kebetulan pihak perusahaan gak hadir gak hadir 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 juga di situ Pak dari kepolisian Kabakop ada Kasat Intel itu jadi sebenarnya tuntutan dari PT SMA tadi secara spesifik kita tidak sampaikan tapi secara apa kita sampaikan karena kenapa pihak perusahaan tidak hadir dalam memenuhi undangan dari pihak Pemkap Kabupaten Labuan Batu baik Bang ini informasinya adalah aksi lanjutan terkait mokok kerja yang dilakukan kawan-kawan buru PT SMA benar ya Bang? ya benar dimana ini persoalan karena persoalan perburuan ini adalah persoalan yang sangat panjang sudah dalam 20-20 tahun ini itu terus-menerus ada persoalan di perburuan ini persoalan perburuan ini bukan muncul ujuk-ujuk secara tiba-tiba tapi dia dari dulu ini sudah kita surati pihak ini surati pihak ini kita sudah mencoba melakukan dipartit dengan pimpinan perusahaan teripartit membuat pengaduan baik ke Dinas Tenaga Kerja maupun ke pengawas ke Tenaga Kerjaan tapi itu karena kita duga itu Dinas Tenaga Kerja itu berpihak kepada pengusaha dan cenderung memang yang mengabaikan tuntutan kankan buruh itu baik Bang selanjutnya langkah-langkah dari sikat pekerja yang diambil atas aksi mogok kerja ini yang belum mencapai kesepakatan adakah langkah untuk aksi lanjutan lagi Bang? pertama perlu kita sampaikan ke apa biar didengar pemerintahan Kabupaten Labuan Batu dalam hal ini juga Bupati tuntutan kita tadi sudah jelas tadi kita sampaikan disitu pertama bagaimana Bupati Kabupaten Labuan Batu itu mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini juga Bupati tuntutan kita tadi sudah jelas tadi kita sampaikan disitu pertama bagaimana Bupati Kabupaten Labuan Batu itu mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja mencopot kabit lingkungan industrial dan mencopot mediator beberapa itu atas anjuran yang dikeluarkan mereka itu yang nyelenih tidak sesuai dengan undang-undang itu cenderung berpihak dan mengabaikan ajas-ajas hukum yang ada di ketenaga kerjaan harapan kita ke depan kalau ini nanti tidak selesai kita akan melakukan organisir diri kembali ke bawah kita akan melakukan diskusi pertemuan-pertemuan dengan basis-basis PUK FSBMI yang ada di Kabupaten Labuan Batu kita pastikan kita akan turun kembali dengan masa yang lebih besar baik bang untuk tuntutan yang belum dipenuhi kira-kira nanti apakah langkah-langkah yang diambil sikat buruh itu untuk melakukan aksi-aksi besar ini ataukah untuk mengorganisasi masa buruh FSBMI itu turun ke jalan kembali menuntut hak-hak yang buruh yang belum terpenuhi adakah langkah-langkah yang untuk tindakan kita dari sikat pekerja ya spesifik kalau persoalan kasus-kasus dan masalah-masalah itu kita secara apa kita sudah membuat pengaduan ke dinas dan kerja sudah membuat pengaduan ke ke wasnaker provinsi sumatera utara dalam hal ini wilayah 4 itu semua mandat disitu tapi kita besok akan melakukan tekanan terhadap mereka bagaimana anjuran di senaker itu ke depan itu berpihak kepada kita itu yang pertama kemudian penetapan wasnaker itu bisa cepat realisasi minimal dalam satu bulan ke depan itu beberapa kasus kita bisa dikeluarkan penetapannya oleh wasnaker provinsi berkait dengan aksi yang besar itu itu kita hanya mau sampaikan kepada kalayak rame bahwa kita tetap setia di garis perjuangan FSPMI akan menjadi garis terdepan dalam membela hak-hak buruh dan karyawan yang ada di Kabupaten sebelumnya diketahui buruh PT SMA ASEAN Agrigrup Eknabara Labuhan Batu menggelar aksi mogok kerja di perusahaan menolak kebijakan terkait pemotongan atau denda panen yang memberatkan buruh menaikkan upah premi panen setara dengan upah lembur serta mengangkat buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun menjadi karyawan atau pekerja tetap dari Labuhan Batu tim TV nya Buruh melaporkan demikian kabar buruh hari ini mohon like subscribe komen dan share nya ya teman-teman agar suara buruh didengar seantiru negeri ini tipinya buruh tipinya kaum buruh selamat menikmati Terima kasih.